Terima kasih Anda masih bersama serga pemirsa polisi memastikan video penembakan seorang pria di Malang, Jawa Timur tidak benar. Video penembakan viral di media sosial sehingga membuat resah warga. Video seorang pria bernama Idris terkena tembakan saat berjalan bersama rombongannya viral di media sosial di sejumlah kota di Jawa Timur. Bahkan dalam video, Idris terlihat terluka dan ditolong teman-temannya. Dalam keterangan di media sosial, rombongan ini baru mendatangi sebuah sungai saat dalam perjalanan. Lokasi pasti tidak disebutkan oleh pengunggah video. Unggahan video ini telah membuat resah warga. Polisi kemudian melakukan penyelidikan penembakan yang terjadi, namun ternyata tidak ditemukan. Itu jelas bisa kami nyatakan itu hok. Kenapa kami nyatakan hok? Jadi dari fakta-fakta yang kami temukan, itu ada dua unggahan video. Yang pertama itu hari Senin, sekitar jam 22.30 malam. Video itu isinya adalah menceritakan bahwa Gus Idris itu ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Polisi kini mencari keberadaan Idris termasuk mendatangi lingkungan pondok pesantren Torikul Janah, Babatan, Malang. Sebaiknya selalu bijak dalam menggunakan media sosial, termasuk dalam mengunggah video, foto, maupun tulisan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainews melaporkan. Pemirsa sebuah video viral di media sosial merekam aksi perpeloncoan yang menimpa puluhan mahasiswa baru di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Perpeloncoan dilakukan di pinggir pantai, para mahasiswa diminta berbaring nyaris tanpa busana. Pihak kampus menyebut sudah melarang kegiatan perpeloncoan. Video amatir merekam aksi perpeloncoan pada puluhan mahasiswa di pinggir pantai, Nambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Puluhan mahasiswa nyaris tanpa busana dan tanpa alas kaki diminta berbaring di atas pasir. Sejumlah panitia yang merupakan mahasiswa senior melakukan perpeloncoan. Warga mengecam aksi perpeloncoan yang dilakukan mahasiswa jurusan ekonomi dari Universitas Haluwoleo Kendari. Pihak universitas kemudian menelusuri dan mencari identitas mahasiswa yang terlibat dalam aksi ini. Itu di luar pengetahuan institusi. Dan itu juga kami kaget juga, karena kami juga baru mengetahui setelah video itu viral. Karena kami tidak pernah mengizinkan, apalagi membiarkan itu terjadi kegiatan-kegiatan itu. Para pelaku terancam mendapat sanksi tegas, bahkan dikeluarkan dari kampus. Insiden ini menjadi imbauan sebaiknya kegiatan penyambutan mahasiswa baru dilakukan tanpa adanya unsur kekerasan, pelecehan, dan penghinaan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin Ainyus melaporkan. Pemirsa kabel bawah tanah di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran yang diduga berasal dari kabel bawah tanah sempat membuat warga dan pengguna jalan panik saat melintas. Kepulan asap dan api terekam video amatir warga keluar dari salah satu gorong-gorong di jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Diduga api berasal dari kabel bawah tanah yang terbakar hingga terjadi korsleting listrik dan membakar plastik pembungkus sejumlah kabel lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi belum bisa memastikan penyebab dari kebakaran yang keluar dari gorong-gorong di pinggir jalan ini. Kalau terbakar persisnya saya juga nggak tahu yang kabel apa yang jelas gini. Asap yang keluar itu adalah imbas dari karet terbakar. Yang jelas karet itu memang melapisi, ya lapisan kabel lah misalnya. Kalau untuk penanganannya tadi seperti apa Pak? Tadi penanganan awal kita lakukan pandangan menggunakan apar. Penanganan terbakar juga. Karena tidak pandang juga kita menggunakan air yang kita campur cairan kimia. Kejadian ini sempat membuat panik warga dan pengguna jalan yang melintas dan juga berdampak pada kemacetan jalan. Dari Jakarta, Helmi Sang Jembati melaporkan. Ya pemirsa kita kiri perjumpaan kita dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada. Lati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!